Uskup ini merupakan uskup pertama keuskupan Mau Mereh. Berikut 10 fakta tentang Musenjur Sensi Potokota. Fakta pertama, lahir di Saga Detusoko Nde Nusa Tenggara Timur pada 11 Juli 1951 dengan nama Vincensius Sensi Potokota. Fakta kedua, pernah menempuh pendidikan di Seminari Mataloko Nusa Tenggara Timur. Fakta ketiga, ditabiskan menjadi imam pada 11 Mei 1980. Fakta keempat, merupakan imam projo atau imam diocesan di Keuskupan Agung Nde. Fakta kelima, resmi ditunjuk Paus Benedictus XVI menjadi uskup Keuskupan Mau Mereh pada 14 Desember 2005. Musenjur Sensi ditunjuk bertepatan dengan berdirinya Keuskupan Mau Mereh, yang merupakan Keuskupan Sufragan dari Keuskupan Agung Nde. Nah, dengan demikian, Musenjur Sensi adalah uskup pertama yang menggembalakan umat Keuskupan Mau Mereh. Fakta keenam, menerima tabisan Episkopal sebagai uskup Keuskupan Mau Mereh pada 23 April 2006. Fakta ketujuh, Musenjur Sensi menjabat sebagai uskup Keuskupan Mau Mereh kurang lebih selama 2 tahun. Ia lalu diangkat Paus Benedictus XVI menjadi uskup Agung Keuskupan Agung Nde pada 14 April 2007. Fakta kedelapan, resmi diinstalasi menjadi uskup Agung Nde pada 7 Juni 2007. Fakta kesembilan, menggantikan pendahulunya Musenjur Longinus Dakunya yang meninggal dunia pada 6 April 2006. Fakta kesepuluh, merupakan uskup keempat di Keuskupan Agung Nde. Nah, next uskup mana lagi ya yang mau kita bahas? Teman-teman bisa request lewat kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke tetangga medsus kamu ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih.